Ada Andika Wijaya di sana sama Dias Angga, tentu mereka pemain-pemain yang top, berkualitas, dan persaingannya ketat, tapi persaingannya sehat, jadi sangat bagus di tim. Ya, persaingannya sangat bagus sih. Ada Dias Angga, Gevin Kwan sekarang, jadi motivasi-motivasi besar saya buat lebih baik lagi. Semua bagus, ada Gevin, Andika, bagi Dias, nggak masalah, siapapun yang main Dias Hukum. Nggak ada cemburu apa nggak ada. Siapakah yang layak di posisi utama BKANAN BALI UNITED? Persaingan posisi BKANAN BALI UNITED kian ketat. Musim ini, BALI UNITED memiliki setidaknya tiga pemain berposisi BKANAN dengan kualitas yang hampir merata. Sebelumnya, hanya ada Dias Angga Putra dan Made Andika Wijaya yang selalu tampil di 2019. Musim ini bertambah satu pemain lagi, yaitu Gawin Kwan Atsin. Ketiga pemain ini mempunyai karakter berbeda. Dias Angga lebih dominan bertahan dibandingkan Andika dan Gawin yang lebih banyak dominasi menyerang. Kedua bag muda asal BALI ini memiliki kecepatan saat bertahan dan overlap membantu menyerang. Ketiga pemain ini saling memuji kemampuan masing-masing pemain. Meski ada persaingan untuk menjadi terbaik, namun hal tersebut dilakukan secara positif. Dengan kerja keras dan serius dalam latihan serta memberi kepercayaan pelatih dalam setiap pertandingan. Sebagai pemain yang bisa ditempatkan di sejumlah posisi, Gawin Kwan nampaknya lebih diprioritaskan tetap sebagai armada bekana. Terbukti dalam beberapa kali pertandingan yang dilakukannya dengan baik. Banyak sekali pemain-pemain bagus di BALI United, terutama tahun ini banyak sekali pemain-pemain yang berkualitas. Saya dapat belajar banyak dari mereka, tentu dari posisi back kanan juga di wing. Tapi saya siap diposisikan dimanapun, mau di wing, mau di wing kiri, striker atau back kanan saya disiap dimanapun. Tapi menurut saya sih, mungkin tahun ini saya khususnya di back kanan, ada Andika Wijaya disana sama Dias Angga. Tentu mereka pemain-pemain yang top, berkualitas dan persaingannya ketat. Tapi persaingannya sehat, jadi sangat bagus di tim. Karena semua pemain pasti menunjukkan kualitas, ingin menunjukkan performa yang terbaik setiap saat. Sama halnya dengan Andika Wijaya, Coach Teko juga masih mempercayakan posisi back kanan kepadanya. Tentunya, untuk terpilih sebagai starter dalam setiap pertandingan, putra dari legenda pesepak bola Bali, Made Pansel Wijaya ini pun harus kerja keras. Ya, percayaan sih sangat bagus sih. Ada Dias Angga, Gavin Kwan sekarang, jadi motivasi-motivasi besar saya buat lebih baik lagi. Ini kalau menurun pasti cerahkan ya. Iya, kalau menurun ya sama sih. Semua bakal hal yang sama bukan saya. Semua akan alami dia. Semua akan alami. Bapak sih, nyarankan saya supaya pelatihan hot out, semangat terus. Jangan mau saya ingat. Walaupun cadangan, mau main, tetap semangat. Harus semangat terus. Sedikit berbeda dengan Dias Angga, yang mendapat tantangan baru dari pelatih. Pemilik nomor punggung dua-dua ini, akhirnya digeser ke back kiri. Alhasil, ia bisa menjalankan tugas ganda sebagai back kiri dan kanan. Dias mengaku memang pernah bermain di posisi back kiri pada musim sebelumnya, namun hanya beberapa menit saja. Kali ini, sepertinya Dias harus lebih serius, karena bersaing dengan tiga back kiri lainnya yang memiliki kekuatan kaki kiri. Mereka yakni Riki Fajrin, Mikael Ora, dan Anan Lestaluhu. Semua bagus, ada Jevin, Andika. Bagi Dias, gak masalah, siapapun yang main, Dias Dukung. Gak ada cemburu atau gak ada. Kita sama-sama sportif, pikir positif, siapapun yang main, Dukung. Gak masalah sih, mau main di kanan, mau main di kiri, yang pasti kalau coach memberikan kesempatan Dias, ya dia selalu siap. Yang pasti kita bahu-membahu untuk membangun tim Bali United ini. Pastinya dalam setiap kompetisi selalu ada persaingan. Tetapi bersainglah secara positif dan sportif demi lambang Bali di dada. Bali United Jaya! Bersaingnya di ranah Jaya! Bersaing, Jaya! Bersaing penjira! Bersaing mengan磋